Halo selamat pagi saudara pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi kita kali ini Alhamdulillah baru saya bisa akan proper bagi-bagi ya bagi-bagi kebaikan lah intinya ya sebagaimana yang sedianya petang kemarin mau saya kasih tapi sebenarnya semalam itu udah saya sampaikan di chatterbox tapi gak apa-apa saya sampaikan lagi ya banyak dari kita yang mungkin sudah banyak mengikuti entah seminar webinar atau coaching tentang bagaimana hidup tenang dan mungkin anda yang hobinya nonton youtube modelan kayak saya ini atau yang hari-hari kerjaannya nonton youtube doang kayak saya contohnya anda mungkin sudah menyaksikan beberapa dari anda mungkin sudah menyaksikan ya saudara tentang rahasia hidup tenang ya atau bagaimana mendapat sebuah ketenangan hidup bagaimana mendapat sebuah tranquility sebuah calmness sebuah peace sebuah soulful life sebuah ya pokoknya bermuara kepada sebuah hidup yang tenang gitu kan dari para tokoh agama dari para public figure dari para influencer dari para sugestor motivator atau dari orang-orang profesional misalkan para psikolog para coach para mentors dan sebagainya nah banyak loh saya sudah mendengarkan rahasia hidup tenang itu dari dua figur dari Pak Deddy Susanto dan Pak Ari Ginanjar Agustian ESQ entah kenapa kemarin kebetulan saya ikut webinarnya dari ESQ 165 dan saya tuh lebih setuju dengan yang punya Pak Ari Ginanjar Agustian dibandingkan Pak Deddy Susanto nah izinkan saya pagi ini membagikannya secara eksklusif kepada anda para pemirsa para subscriber dari youtube saya ini yaitu sebuah ijazah bagaimana hidup tenang atau pendeknya ijazah hidup tenang itu bagaimana sih gitu pertama kita harus ngerti dulu ketenangan itu apa sih tenang itu apa sih kita harus ngerti dan paham dulu apa arti dari sebuah ketenangan apa arti dari sebuah tranquility apa arti dari sebuah peace kedamaian apa arti dari sebuah ketenangan hidup gitu nah itu yang paling penting pemirsa kita harus ngerti dulu apa itu yang namanya sebuah ketenangan karena banyak orang yang mendapatkan ketenangan itu dengan berbagai cara termasuk dengan cara yang tidak benar orang demi ketenangan hidup mengkonsumsi barang haram contohnya narkotika atau meminum minuman keras atau ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu misal obat penenang gitu loh ya ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu seperti obat penenang misalkan kecuali obat penenangnya memang sudah resep medis ya sesuai dengan apa peruntukan yang ditentukan oleh orang medis gitu loh misalkan psikiatris atau psikiater gitu kan atau dokter SPKJ spesialis kesehatan ji kesehatan jiwa itu gak apa-apa tapi kalau kecanduan nah ini yang bahaya atau ketergantungan terhadap obat itu itu yang itu cara yang menurut saya tidak benar nah itu ya yang saya sampaikan nah yang berikut kadang orang mendapatkan ketenangan itu dengan berbagai cara yang betul tapi kadang cara yang betul ini pun bisa jadi gak benar juga contoh orang mendapatkan ketenangan ketika sudah memiliki hal tertentu seakan sudah punya rumah sendiri sudah punya mobil sendiri sudah punya uang sendiri sudah punya karir yang mantap yang mentereng yang oke gitu ya sudah punya jabatan yang oke yang mantap yang mentereng gitu ya atau apa orang itu jalan-jalan kemana gitu misalkan jalan-jalan kemana nah jalan-jalan apa pergi ke satu tempat gitu ya baru mendapatkan sebuah tenangan atau orang itu ya melakukan ya makan-makankah dan makan-makankah dan sebagainya untuk apa tujuannya mendapatkan sebuah ketenangan nah kenapa bisa jadi tidak benar ya karena orang yang menggantungkan ketenangannya pada satu sumber saja itu gak bakal tenang maksudnya gini kalau misalkan kita gak pergi ke satu tempat yang dianggap membawa sebuah tranquility atau ketenangan pada kita gitu ya kita hidup jadi gak tenang atau kita nih misalkan khawatir karir karir kita ini jabatan mentereng kita ini ya pekerjaan mentereng kita ini sudah kita gak bisa lakuin lagi karena mungkin beberapa faktor salah satunya adalah memasuki usia pensiun aduh gimana ya gue udah mau pensiun gitu kan sementara anak gue nih masih begini-gini aja hidup masih belum kerja belum punya karir belum punya penghasilan dan sebagainya gak tenang hidup gitu kan nah kesalahan ada dimana kesalahan kenapa ketika sebelum mau otw mau pensiun tidak menyiapkan sesuatu nanti kita bahas itu pada waktu yang akan datang jadi banyak macem-macem gitu loh nah itu yang membuat orang itu jadi tidak tenang karena bersandar kepada hal yang tidak semestinya karena khawatir anxious akan hal yang tidak seperlu tidak sepatutnya dikhawatirkan gitu loh oke paham ya nah sekarang saya bagikan eksklusif kepada anda para subscriber saya jumlahnya 1600an dan juga anda para pemirsa saya bagikan eksklusif kepada anda bagaimana hidup bisa tenang ya ijazah ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk untuk yang non muslim ya tapi maaf kalau ada diksinya yang lebih dominan muslim ya karena kebetulan saya adalah seorang muslim seorang islam oke ya satu saja tidak banyak kok tidak sebanyak waktu saya membagikan ijazah anti bokeh atau ijazah anti telat bangun subuh anti telat sholat subuh anti telat sholat maghrib dan sholat isya itu tidak banyak cuma satu kok satu tapi mudah-mudahan bisa berguna buat anda apa itu ijazahnya sederhana sangat amat sederhana sangat amat simple sangat amat basic gitu mau tau apa mau tau banget kalau mau tau dan mau tau banget simak ya satu hal saja ini ijazahnya yang mau saya kasih tempatkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa itu di atas segala-galanya tempatkan Allah itu di atas semuanya ya kalau ada yang bukan muslim tinggal menyesuaikan saja diksinya ya tempatkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan yang Maha Kuasa itu di atas semuanya di atas di atas di atas kita semua kenapa saya bisa begitu karena saya ambil dari salah satu ayat dalam surah yang paling sering kita baca dalam surah surah Al-Fatihah sebaik-baiknya tempat bergantung tempat bersandar tempat bermohon tempat berharap hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau gak salah di Al-Fatihah ayat keempat menurut mazhab di luar syafi'i ya jadi begitu ya kalau di mazhab syafi'i itu ayat kelima tapi saya lebih cenderung ke mazhab yang bukan syafi'i kalau soal Al-Fatihah ini ya nah tempatkan Allah di atas semua jadi jadi saudara ya selalu kita utamakan tujuan kita ber apa adalah ya Allah gitu loh berharap kita diakui amal baiknya oleh Allah berharap kita diberkati dirahmati oleh Allah berharap kita dicintai oleh Allah berharap kita disayang oleh Allah gitu berharap semuanya amal baik kita diterima oleh Allah gitu dan kita tempatkan tujuan kita semata-mata hanyalah Allah makanya dalam melakukan semua hal nomor satu kan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah ta'ala bukan karena bukan hanya perkara ibadah saja contoh sholat ya kan misalkan yang otw mau kita laksanain saya saya berniat sholat subuh dua rokaat semata-mata hanya karena Allah ta'ala bukan hanya itu saja tapi semua perkara yang kita lakukan harus hukumnya lillahi ta'ala nomor satu kan semata-mata karena Allah ta'ala bukan hanya sekitar sholat berkeluarga lillahi ta'ala ya ngasuh anak lillahi ta'ala ya ngasuh anak lillahi ta'ala merawat orang tua lillahi ta'ala bekerja lillahi ta'ala berwirausaha lillahi ta'ala berinvestasi lillahi ta'ala reinvestasi lillahi ta'ala berdagang lillahi ta'ala ya ngemar buat masjid lillahi ta'ala ngemandangin azan lillahi ta'ala ngimam sholat berjamaah lillahi ta'ala ya ya ngabdi kepada negara lillahi ta'ala ya jadi TNI jadi polisi lillahi ta'ala lillahi ta'ala jadi apapun lillahi ta'ala selama itu pasti kebaikan jadi orang jaga rel kerta api jaga pelabuhan lillahi ta'ala jadi satpam lillahi ta'ala jadi kalau kita lillahi ta'ala fi kulihal dalam semua urusan insyaallah tenang hidup gitu lah dan percayalah akan ada lanjutannya habis subuh ini ya percayalah semua yang terjadi semata-mata karena izin Allah bagian ini akan kita sambung lagi habis subuh ya ya terima nanti kita sementara break dulu otw salat subuh ini sebabnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati